Hai semuanya welcome to my channel selamat datang di channel aku Sinti Kunia Barwati oke guys pada video kali ini aku mau membagi informasi guys bagaimana cara merawat rambut panjang seperti rambutku ini dan juga rambut yang lumayan rusak gini guys karena sering dicatok smoothing gitu guys jadi aku mau berbagi tips yang biasanya aku pakai ini seperti hard care rutin ku oke guys sebelum aku memberi informasi apa aja yang aku pakai dahulu aku mau kasih info rambutku itu lumayan panjang banget segini nah gitu dan juga rambutku ini rontok guys jadi aku haircare rutin yang dulu pernah aku pakai itu sekarang udah aku ganti guys soalnya aku mau perawatan rambut rontok makanya aku ganti dan video ini no sponsor guys bener-bener aku pakai itu guys yang pertama aku pakai sampo dari natur guys sampo natur yang gingseng kayak gini ini sampo yang aku pakai sampo ini tuh mangin banget guys walaupun aroma gingseng tuh tapi tuh mangin banget guys cocok banget di rambutku dan jujur aku pakai natur ini tuh ini botol yang keberapa kesekian kalinya aku pakai soalnya aku cukup banget pakai natur ini karena aku pakai natur ini rambutku tuh nggak rontok lagi dan setelah kramas nih guys aku pakai hair mask dari natur juga tapi aku beli yang hair mask ini yang gini ini sumpah guys rambutku ini cocok banget pakai ini aku tuh kalau setelah kramas gitu ya itu pasti pakai hair mask dulu sebelum pakai conditioner karena rambutku itu aku kalau hair mask itu sampai pakai dia di kena kulit kepala gitu kan nggak apa-apa kan aku pakai hair mask dulu gitu kan dan aku hair masknya pakai dari natur juga ini yang with olive oil dan vitamin E yang ada warna pinknya gitu ini aku pakai hair mask dari natur dan aku kramasnya tuh 2 hari sekali 2 hari sekali gitu guys jadinya nggak setiap hari kramas soalnya juga nggak bagus juga pakai rambut gitu guys gitu kayak hair mask dari natur habis pakai hair mask gitu guys aku pakai conditioner aku conditionernya tuh sebenarnya itu pakai dua dan natur sama pentin pentin ini guys aku pakai dari dulu aku nggak akan pernah skip pakai ini kalau pakai natur ini tuh gara-gara rambutku rontok makanya tuh aku kan pakai sambonya kan ini makanya aku pakai conditionernya juga itu yang natur gitu mencoba lebih biar lebih nggak rontok banget makanya aku imbangin sama ini dan ternyata tuh cocok tapi yang bikin rambutku halus halus gitu guys itu adalah ini dia ini pentin miracle emang banget ampuh banget di rambutku biar rambutku halus gitu dan ternyata ada sasetnya juga guys oke aku conditionernya pakai dua dari natur dan pentin ini oke setelah keramasan udah nih guys itu kok sudah keramas gitu aku pakai hair tonic hair tonicnya juga dari natur yang ginseng soalnya kan rambut itu kan harus pakai hair tonic ini soalnya kan merawat kekuatan rambut biar akar rambut dari akar rambut gitu guys makanya aku pakai hair tonic dari natur aku jarang dulu tuh jarang sih pakai hair tonic aku dulu pakai hair tonic mustika ratu gitu nggak salah gitu tapi ya itu aku juga tipe yang skip hair tonic gitu soalnya itu pakai hair menurutku pakai hair vitamin aja vitamin aja sudah oke tapi ternyata enggak guys aku pakai hair tonic sekarang soalnya kan rambutku sering rontok gitu makanya aku biar ngubuh lagi aku pakai hair tonic dari natur juga setelah oke setelah rambutku agak lumayan seperempat kering gitu aku pakai hair oil dari natur juga dan ini yang sama sih yang pink variannya kayak hair masknya juga harumnya oke banget dan ini kayak gini mending banget agak encer gitu aku biasanya aku suap-suap gini satu pump gitu aku bagi dua terus aku kasih disini tapi akhirnya aku sampai sini sampai ke bawah sini guys gitu terus satu pump lagi seluruh sini sampai bawah sini gitu gitu dan itu yang bikin rambutku itu halus gitu dan mengurangi pecabang sih gitu tapi itu sebenarnya guys aku tuh dulu itu pakenya itu yang ini dari L'Oreal ini tapi ini sudah habis makanya itu aku pakai kan semuanya tuh pakai variannya itu dari natur aku nyoba hair oilnya itu dari natur juga tapi itu hair natur sama L'Oreal ini lebih halusan pakai ini guys mungkin kalau ini sudah habis akan aku skip lagi dan aku akan kembali ke ini lagi guys soalnya itu rambutku tuh kurang halus ini memang halus tapi lebih halusan banget pakai ini guys sumpah beneran rambutku tuh halus banget tapi ini pakai natur itu aja itu halus sih guys tapi menurutku kurang lebih ada lebih halus lagi aku pakai L'Oreal gitu mungkin kalau ini sudah habis aku pakai ini ini botol pertama aku kok guys jangan-jangan-jangan ini habis aku pakai ini soalnya itu semua varian itu tak buat natur semua ternyata itu enggak semuanya itu harus sama guys kalau memang oke pakai ini kembali pakai ini aja guys guys soalnya aku cocok banget pakai yang L'Oreal ini dari vitamin hair oil dari L'Oreal ini pokoknya pasti semuanya itu bilang oke ini guys kalau udah gitu kalau sebelum ada lagi aku pakai vitamin hair vitamin spray yang ini kayak gini ini ini itu yang spray guys itu kan hair oil serum gitu ini yang spray tinggal di jarak berapa cm? 15 cm? tinggal di spray-spray ini gitu ini harumnya guys ini tuh harum banget guys di rambut itu ini kalau ini biasanya aku pakai kalau aku mau catokan aku pakai ini kalau rambutku sudah kering itu aku pakai ini juga biar rambutku biar shiny shiny gitu shiny rambutku agak berkilau gitu guys aku pakai ini cocok banget aku sumpah ini juga beli botol yang ketiga guys soalnya aku cocok banget pakai ini rambutku juga harum banget dan aku tipe sumpah ini tuh rambutku tuh halus guys jadi tuh bikin rambut halus juga guys soalnya rambutku itu tergolong rambut tebel banget guys panjang tebel kasar gitu ya ampun jadi nya aku harus pakai beberapa produk biar rambutku itu halus soalnya rambutku itu panjang guys makanya itu ya perawatannya ya kita harus tahu sendiri guys rambut kita juga harus dirawat biar kita kita mau memanjang rambut berarti kita harus siap konsekuensinya oke guys dan untuk yang terakhir kali aku pakai ini ini sumpah aku pakai dari dulu dan aku mesti pakai yang ini ini tuh kayak aku gunakan kalau rambutku kena matahari kena matahari gitu misal aku motoran kena matahari aku gunakan ini biar rambutku itu gak bau-bau matahari gitu gitu tuh aku mesti gunakan ini harumnya ini sama itu sebenarnya tuh harumnya lebih enak kan ini tapi tuh kalau biasanya kalau aku ini tuh biasanya aku bawa-bawa tapi kemasan yang kecil gitu aku bawa-bawa di tas kalau aku matahari langsung semprot ke rambutku dan ini tuh harumnya tuh itu gak terlalu strong guys jajinya itu tapi itu harum banget gak terlalu strong tapi tuh harum banget dan baunya matahari tuh langsung hilang pakai ini tuh dari hair energy itu semua produk-produk yang aku pakai hair care rutin aku sekarang yang aku pakai untuk perawatan rambut panjang itu juga semuanya tuh varian tuh bikin rambutku tuh hitam berkilau gitu loh guys menurutku sih rambutku tuh pakai hitam berkilau gara-gara pakai ini gitu loh dan aku jujur kalau untuk mengurangi rambut rontok aku pakai ini rontokku langsung berkurang sangat berkurang tambah berkurang banget beneran dan rambutku juga bisa tambah panjang juga ya juga tapi gak langsung panjang soalnya rambut langsung panjang itu akan lama guys tapi kayaknya tuh banyak kok rambut-rambut kecil yang tumbuh kayak gitu di sini ku itu di rambut di palaku itu guys sekian haircare rutin ku kali ini beberapa produk yang aku pakai ini bener-bener aku pakai guys untuk perawatan rambut panjang ku ini yang rusak ini biar tetep lembut dan gak percabang dan berkilau gitu sampai jumpa di video ku lainnya lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati